Intro Halo selamat sore, kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Tiffany Raitama di CNN Indonesia News Update. Tahun baru 2022 menjadi awal baru metode pembelajaran siswa di masa pandemi. Sekolah yang berada di zona PPKM level 1 dan 2 wajib menyelenggarakan sekolah tatap muka setiap hari dengan kapasitas siswa 100% dan menerapkan protokol kesehatan serta aturan teknis tertentu. Namun nyatanya di Jakarta masih ditemukan sekolah yang jarak bangku antar sesama siswa masih berdekatan. Tak hanya terjadi pada wanita, tumor payudara juga bisa diderita oleh para pria. Meski berbeda dengan kanker ya, tumor payudara juga patut diwaspadai. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jika berkunjung ke jalur pantai utara Jawa, Anda wajib mampir di Pemalang ya, untuk menikmati nasi grombiang namanya dan lele pecak sambal pati. Informasi ini sekaligus menutup news update sore hari ini. Saya Tifani Raitama pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Sambal pati Apa itu sambal pati? Menurut pembuatnya, sambal ini merupakan sambal terasi dan rempah-rempah yang dipadukan dengan adonan santan kental. Belut yang sudah digoreng, dipecak atau diulek, di atas cobek dengan sambal santan. Hmm, aromanya sungguh khas. Belut pecak sambal pati ini dihargai Rp50.000 per porsi. Robi Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!